Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat Suara Kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Masmur 139 ayat yang ke-1-6, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-19-24, untuk pemimpin biduan, Masmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui, kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya, sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah. Yang berkata-kata dusta terhadap engkau, dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci, orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemuh kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Masmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Judul renungan kita hari ini adalah, menyelidiki hidup kita. Ditulis oleh Patricia Raiben. Sahabat suara kasih, suatu waktu, cucu-cucu saya berlarian mengelilingi halaman belakang rumah saya. Apakah mereka sedang bermain? Tidak, mereka sedang mencabuti rumput liar. Aku mencabut rumput sampai ke akar-akarnya, seru cucu saya yang paling kecil. Sambil menunjukkan seberkas besar rumput, Ia begitu gembira membantu saya menyayangi kebun hari itu, Dengan mencabuti rumput-rumput liar, dan membuang setiap gulma yang mengganggu. Namun sebelum bisa mencabutinya, kami harus memilah-milahnya dahulu. Menyayangi dengan sungguh-sungguh, juga merupakan langkah pertama untuk membuang dosa dari diri kita. Karena itu Daud berdoa, Selidiki aku ya Allah, dan kenallah hatiku, Lihatlah apakah jalanku serong. Sungguh langkah yang bijaksana dalam memberantas dosa-dosa kita, Ketika kita meminta Allah menunjukkannya kepada kita, Dialah yang paling tahu tentang diri kita. Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku, Tulis sang pemasmur, Engkau mengetahui, Kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Daud menambahkan, Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, Terlalu tinggi, Tidak sanggup aku mencapainya. Karena itu, Sebelum dosa berakar dalam hidup kita, Allah dapat memperingatkan kita tentang bahayanya. Dia tahu kondisi hati kita, Jadi ketika ada perilaku berdosa yang mencoba menyusup, Dan berakar di dalam hati kita, Dialah yang pertama mengetahuinya, Dan dapat menunjukkannya kepada kita. Sahabat suara kasih, Ketika meminta Allah menyelidiki hati Anda, Dosa dan kesalahan apa saja yang Anda temukan, Bagaimana perbuatan menyiangi dengan sungguh-sungguh, Dapat menolong Anda menyingkirkan dosa-dosa yang sudah lama berakar dalam hati Anda. Marilah kita renungkan, Kemana kami dapat pergi menjauhi rohmu, Kemana kami dapat lari dari hadapanmu, Kiranya kita dimampukan untuk terus setia, Dan mengikuti juru selamat kita ke tempat yang lebih tinggi. Bapak, ketika engkau menyingkapkan dosa dalam diri kami, Tunjukkanlah juga caramu mencabut dan membuangnya dari hati kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, Demikianlah renungan firman Tuhan, Pada pagi hari ini, Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, Dan sebelum kita, Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih Bapak, Karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, Untuk pertolonganmu, Penyertaanmu, Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, Untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap pagi, Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami, Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau, Di sepanjang kehidupan kami Bapak, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, Untuk hormat dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan masalah hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya engkau yang jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati juga perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, Yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Dan sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, Di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau berterima kasih, Buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati, Pagi hari ini, Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami berdoa, Amin